Halo, cofrens. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat jika kita memiliki suatu titik, misalkan titik H dengan koordinat X, Y, maka jika titik ini dirotasi sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam dengan pusatnya adalah 0,0, maka untuk hasilnya atau bayangannya adalah H aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen, di mana untuk rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0, X aksennya itu akan sama dengan Y, dan Y aksennya itu akan sama dengan min X. Sekarang pada soal ini kita diminta untuk menentukan hasil perputaran atau rotasi titik pada koordinat kartesius berikut ini. Terdapat titik H dengan koordinat, di sini diketahui yaitu 3,6, Kemudian titik H ini dirotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi yaitu O titik 0,0. Maka akan menghasilkan H aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Sekarang kita akan mencari masing-masing X aksen dan Y aksennya. Untuk X aksen akan sama dengan Y, di sini Y-nya adalah 6, kemudian untuk Y aksen akan sama dengan min X, min X-nya adalah 3. Sehingga kita akan memiliki sekarang untuk hasil perputarannya atau hasil rotasinya adalah H aksen dengan koordinat X aksennya 6, Y aksennya min 3. Inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.